Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan menyalurkan bantuan modal bagi korban kebakaran Pasar Cinde yang digelar di halaman kantor Dinas Perdagangan Sumsel pada Kamis Pagi. Untuk membantu meringankan beban korban kebakaran, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perdagangan menyalurkan bantuan modal bagi korban kebakaran Pasar Cinde yang digelar di halaman kantor Dinas Perdagangan Sumsel pada Kamis Pagi. Bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh Gubernur Sumatera Selatan dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan didampingi Kepala Dinas Perdagangan Sumsel. Dengan bantuan modal tersebut, pemerintah berharap kepada para pedagang di Pasar Cinde untuk menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhan usahanya, sehingga bisa berjualan lagi. Bantuan modal tersebut, pemerintah berharap kepada para pedagang di Pasar Cinde terbakar mungkin ada, barang-barang yang belum laku juga terbakar. Itu kami memberikan bantuan bervariasi. Harapannya apa, Pak? Harapannya mereka bisa berdagang lagi dan bisa hidup kembali. Dan kami juga memberikan bantuan untuk perbaikan sementara, sebelum revitalisasi lapak tahun 2023. Mungkin ada pesannya, Pak, bagi para penerima bantuan ini, Pak. Dipakai benar-benar. Adapun jumlah korban kebakaran menerima bantuan modal sebanyak 31 orang bantuan berupa uang non-tunai dengan jumlah bervariasi. Sesuai kerugian dan kebutuhan modal, sekitar 75 persen dengan total bantuan berjumlah Rp391.000.000.000. Rp391.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. berapa minimal 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 yang ada itu enam ya enam jutaan ya kan panggorengan robak lagi ada disitu enam tempat tinggi itu paling tinggi? 33 juta sesuai dengan kemudian mereka ya kalau mereka kemudiannya yang 33 itu sekitar 50 ya di depan itu 33 ya Abidin Rewanto, Palu TV